Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ehwan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala Apa kabarnya? Kaifahal Hawadhu Semoga kita selalu diberi ketetapan iman Islam dan ketakwaan Amin Ehwan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala Kemampuan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Berupa kemampuan untuk ibadah kepada Allah Baik itu sholat, berdikir, membaca Al-Quran, kuasa dan lain sebagainya Jangan sampai membuat kita sombong, ucup atau bangga diri Karena semuanya itu adalah karunia dari Allah Ta'ala Dan teruskanlah istiqomahlah sampai akhir hayat kita Jangan sampai setan menggoda kepada kebaikan-kebaikan kita Sebagaimana telah dikisahkan ada seorang abid namanya Barsesho Dia adalah orang yang sangat banyak ibadahnya bertahun-tahun yang lama Namun suatu saat ketika ada iblis yang berubah jadi manusia Kemudian datang kepadanya dan dia si iblis melakukan sholat yang begitu khusuknya Sehingga mempersonakan kepada Barsesho Maka Barsesho pun bertanya Wahai saudara, kenapa kau bisa sholat begitu khusuknya? Apa resepnya? Maka si iblis tadi menjawab Oh, karena saya dua adalah orang yang banyak dosa Banyak maksiat Kemudian saya bertobat Maka jika kamu ingin sholat dengan khusuk Ya kamu harus maksiat dulu Singkat cerita Kemudian Barsesho Mau melakukan kemaksiatan Dari minum komer Kemudian zina Kemudian membunuh Maka kemudian Di akhir hayatnya Barsesho mati dalam keadaan kekafiran Semoga kita semuanya Dijaga Allah untuk istiqamah Beribadah sampai akhir hayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya